Bismillahirrahmanirrahim Kepada Allah Karena memang orang yang ditutup oleh Allah Aibnya, jangan dia bongkar, Allah larang Jangan dia bilang, istriku Mohon maaf, 15 tahun yang lalu saya berzina sama temanmu Eh repot, ribut Padahal selama ini sudah baik, harmonis Dan dia bertobat, barang siapa Yang menutup aibnya, Allah tutup aibnya Dan dia bertobat, Allah maafkan Tidak semua aib kita bongkar Oleh karena Tadkala Ma'is Al-Aslami Waktu dia berzina Dan dia datang menemui Nabi SAW Dia mengatakannya, Rasulullah saya berzina Kata Rasulullah SAW, abika junun Apakah kau gila mengaku berzina Rasulullah SAW tolak dia Kemudian datang kedua kali Rasulullah SAW tolak dia lagi Kata Rasulullah SAW, mungkin kau hanya mencium Mungkin cuma ini Rasulullah SAW tolak, sampai dia datang keempat Baru Rasulullah SAW tegakkan hukum had Setelah Tadkala ditegakkan hukum had Dia dilempar Waktu dilempar di rajam Ma'is Al-Aslami radiyallahu anhu Kesakitan, maka dia pun kabur Dia lari, dia kabur Akhirnya dikejar oleh sebagian sahabat Dilempar dengan tulang, kalau tidak salah Mengenai kepalanya dan akhirnya meninggal dunia Rasulullah SAW tegur Kata Rasulullah SAW Halla taraktumuh Kenapa tidak kalian biarkan dia kabur? Dia bertobat kepada Allah Allah maafkan Ini dalil kata para orang bahwasannya Seorang yang pernah melakukan zina Jangan dia ceritakan kepada orang lain Dan tidak disyariatkan Dia melapor Buktinya waktu Ma'is melapor Rasulullah SAW tolak beberapa kali Ini berbeda kalau ketangkap Kalau ketangkap lain cerita Ketangkap bahasa lagi berzina Empat orang lihat dia berzina Ini yang dilaporkan Tapi kalau tidak ada yang tahu Antara dia dengan Allah SWT Berzina dengan seorang wanita Tidak ada yang tahu Maka tidak disyariatkan Dia melaporkan Karena sebagian orang Ada yang mengatakan Ustaz saya pernah berzina Bagaimana cara mendapatkan hukum had Apakah harus ke Saudi? Di sini enggak Kamu berzina? Ya sudah Emang kenapa? Kalau di sini Jadi Tidak harus kita laporkan Kata para ulama Kecuali Kalau anda terus berzina Dan berzina Dan berzina Dan takut terjurumus Tidak pernah bertobat Laporkan diri anda Supaya tidak berzina lagi Tapi kalau seorang berzina Sekali kemudian bertobat kepada Allah Menyesali Tidak usah cerita Tidak usah cerita Tidak usah cerita sama Siapapun Bahkan terhadap Ustaz pun Tidak usah cerita Kenapa Allah sudah Allah sudah tutupi Aib anda Makanya saya ingin Sampaikan cerita tentang Seorang Ustaz Seorang Ustaz Tidak cerita sama saya Jadi ada seorang Berzina Dia datang kepada Ustaz tersebut Dia mengatakan Ustaz saya telah berzina Apakah saya akan diampuni oleh Allah? Kata Ustaz tersebut Engkau akan diampuni Kata dia Ustaz Tapi saya ingin cerita Tidak usah cerita Allah ampuni Kata dia Saya tidak serah Kecuali saya cerita Kata Ustaz Tidak Tidak usah Allah sudah ampuni Ya Ustaz Saya tidak serah Kecuali saya cerita Karena dia maksa Akhirnya Ustaz itu mengatakan Ustaz ini langsung cerita sama saya Kata Ustaz tersebut Ya sudah Kalau begitu Supaya maksudnya Supaya dia Plong bawahnya Dia dimaafkan Kata Ustaz tersebut Ya sudah Cerita Emang kenapa? Ustaz saya berzina Sama si Fulana Si Fulana Ustaz kenal Kurang ajar kamu Allah maafkan Tapi saya tidak Katanya Kata Ustaz Kalau saya tidak maafkan Ustaz cerita Sudah selesai Tidak usah cerita sama istri Tidak usah cerita sama suami Masa lalu yang kelam Sembunyikan Sembunyikan Ya aib Allah sudah tutup Jangan kita Bongkar Tidak usah cerita Saya pernah Di kasus di kota Madinah Ada seorang wanita Mengaku berzina Dia sudah punya Suami di Indonesia Dan punya anak-anak Maka dia datang Saya bicara sama dia Mbak gimana Mbak Ya saya ini Mengaku Pernah berzina Ustaz Nanti Mbak dihukum Tidak apa-apa Ustaz Saya sudah bertobat Saya ingin Membersihkan dosa-dosa saya Akhirnya Ini hukumnya kan dirajam Kalau sudah menikah Berzina dia apa? Dirajam sampai mati Rupanya wanita ini Tidak tahu Kalau hukumannya dirajam Akhirnya Antarlah saya ke Hakim Sampai tiga Hakim Saya antar Tanya kepada dia Dia berzina iya Berzina Iya Dipaksa tidak Suka sama suka Tidak ada paksaan Sama sekali Tidak ada Hakimnya tidak Kasih keputusan Tunda Kata Hakim Hakimnya Pengen dia Berubah pikiran Sebagaimana Rasulullah Menolak siapa tadi? Mais Mungkin kau cuma begini Datang lagi ke Hakim berikutnya Bagaimana? Iya Benar-benar Terjadi persinahan Benar-benar Kemaluan masuk ke kemaluan Karena harus jelas Iya Dipaksa? Tidak Suka sama suka Hakim yang gering Nah Cari Hakim yang lain Akhirnya saya datang Firanda Kamu jelasin sama dia Hukumnya dirajam Akhirnya saya bilang Mbak Mbak tahu hukumnya Mbak Hukumnya itu Kalau perempuan sudah menikah Dirajam Lihat lempar batu sampai mati Oh begitu ya Datang lagi berikutnya Kamu bersina? Iya Dipaksa? Iya Dipaksa Artinya apa? Memang benar ada syariat rajam Bagi orang sudah menikah Ketangga bahasa Namun kenyataannya itu sulit dipraktekan Hampir tidak pernah terjadi Hampir tidak pernah terjadi Kenapa syaratnya harus ketangga bahasa Yang melihat tempat orang Dan semuanya lihat terjadi Perzinahan Seandainya tiga orang Lihat terjadi Satunya Saya tidak lihat Saya cuma lihat pelukan saja Tidak tahu apa yang terjadi Maka tidak bisa ditinggalkan hukum Intinya Maksud saya Seorang yang pernah berzinah Dan kita tahu Tanah air kita ya Banyak kemaksiatan Banyak orang punya Masa lalu yang Kelam Saya tahu ada ustad Ngobrol sama saya Dulu saya ya Allah Dia menyesal Saya dulu pernah masuk hotel ini Saya dulu juara break Breakdance katanya Ustaz sekarang jadi ustaz Pernah juara apa Breakdance Masa kelam Maksud saya bukan cuma anda Bahkan sebagian ustaz Punya masa lalu yang Kelam Tidak perlu diceritakan sama orang Sudah Allah sudah tutup Tidak perlu antum Ceritakan Keburukan tersebut Jadi Suami tadi yang pernah berzinah Jangan cerita sama istrinya Atau istrinya yang pernah berzinah Jangan cerita suaminya Terima kasih